Intro Repot-repot Tumben banget nih Mami Sawima sama Layla datang kesini Ada sesuatu yang penting Oh kakak Nih kita cuma mau silaturahmir Oh iya iya Nih kebeneran juga mau newokin rumah anak Bagaimana keadaannya sekarang? Ya Alhamdulillah udah semakin membaik sih Alhamdulillah kalau gitu ya Ini syukur dah Ini kalau kita runut-runutin nih Si Farid sama si Robi Gimana juga Pan masih rekan kerja begitu ya Di kantorannya Iya kan Rung? Iya Kayaknya Mami Sawima kesini nih karena Farid Aku sebetulnya kurang suka membicarakan hal seperti ini disini Apalagi aku lihat Layla juga kayak orang gelisah kayak gitu Iya Mami Sawima Seharusnya kita bersyukurkan kalau misalkan ada tetangga Saudara atau kerabat yang datang ke rumah kita Namanya silaturahmir itu selama berpanjang umur Juga memperbanyak rezeki Hah bener tuh apa kata si Robi barusan ya Kalau kita misalnya menyambung tali silaturahmi Itu mah pahalanya gede bener Di mata Allah SWT Tapi ngomong-ngomong Farid udah pulang Belum Bang Robi Biasanya sih Bang Farid pulangnya agak malam Oh iya iya Belum-belum ya Enggak juga sih Kak Rung Katanya Bang Farid daripada kena macet di jalan Lebih baik istirahat dulu sementara di kantor Nanti kalau jalanannya udah sepi baru dia pulang Iya memang biasanya begitu sih Layla Tapi yang penting Farid pulangkan Iya Bang Emang ada yang nginep juga ini Biasanya nginep itu di kantor orang-orang yang masih bujangan Ya mereka biasalah menghemat pengeluaran atau kos untuk hidup Tapi juga kan lu pernah kayak gitu kan Umi? Iya sih Kebetulan nih langsung aja ngerempet ke masalah kerjaan Nah mendingan langsung gue timpalin aja sama niat omongan gue Pantesan tuh si Farid Tiap hari pulangnya malam Tau gak? Ya kalau kita-kita sih ya kagak apa-apa Ya yang penting sih rezekinya aja gitu Lebihan Gila Nah kalau ngomong-ngomong masalah rejeki nih ya Kalau misalnya kita runut-runutin nih ya Robi rumah anak ya Itu anak Mami Soema yang pertama tuh si Atika Pan itu bininya si Mahmud Encing RW no Nah si Mahmud tuh pan masih encingnya si Rumana Nah itu artinya ya Si Mahmud masih ada tuh ya Tetesan darahnya dari bapaknya si Rumana Itu artinya apa ya? Kita pan masih saudara Iya pan? Iya Gitu Nah ini kalau misalnya nyangkut ame si Robi Pan si Robi kalau misalnya di kantorannya Dia direktur Ya katanya tuh bos dah Ya bos namanya tuh Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih si Farid Udah kerja bertahun-tahun Mane Jabatan kagak naik Apalagi gajinya Pan banyak orang bilang tuh kita tahu sendiri Kalau misalnya orang jabatannya naik Otomatis gajinya naik Iya pan rung Ya Allah Lela malu banget sama ngomong-ngomong Mami Soema Mau ditaruh dimana muka Lela sama Bang Farid Jadi begini Mami Soema Iya Dalam suatu perusahaan Itu ada aturannya Ada prosedurnya Dan ada yang menangani hal itu Untuk masalah gaji dan karir Insya Allah Mami Soema gak usah khawatir Karena perusahaan tempat Farid dan saya bekerja itu insya Allah adil Ya lu pan sebagai seorang direktur Rob Lu pan bosnya Ya lu bagaimana caranya pengecualian buat lakinya si Lela Barangnya si Farid Ya bagaimana kah caranya Bisa dah Romi ya Ya Kalau seperti itu Saya gak bisa lakuin Mami Soema Karena Farid juga mendaftar karyawan di kantor PT GTI Itu karena memang Farid itu berkualitas Bukan karena pengangkatan dari saya Kalau misalkan Saya melakukan itu Berarti saya mencederai Yang namanya profesionalitas dan aturan Dan itu bisa dibilang nepotisme Itu akan melukai saya Dan juga mencederai Farid Ini si Robi ngomong apaan sih Gue kagak ngerti dah Ini dia jadi direktur Masa kagak bisa Gimana aturannya nih orang Tapi Mami Soema gak usah khawatir Yang saya lihat Farid itu adalah orang yang bekerja keras Dia loyal Dan dia termasuk sebagai karyawan yang peladan Dia bisa menjadi contoh dari karyawan-karyawan yang lain Kalau dia mempertahankan itu terus Dan terus berkembang Dan jadi lebih baik Insya Allah Yang namanya rezeki itu tidak akan kemana Farid pasti akan mendapatkan kenaikan gaji Dan juga kenaikan karirnya Laila Laila kenapa kelihatan tertekan gitu ya Dari tadi room perhatiin Dia kelihatannya udah gak nyaman ada disini Oh iyalah Jadwal organisasi kapan? Itu Kak Tiap tanggal 18 Apakah 18 room? Ya udah Berarti nanti kita bareng ya Iya boleh Kak Lah tunggu lah Lela Lela Tunggu Mami Lela Lela Tunggu Mami Lela Masa banget Lela Eh Lu ngapain lu pake cara mewek segala Eh kudunya tuh lu bersyukur ya Mami tuh berjuang buat lu Buat laki lu Lu malah mewek lu Kalau misalnya si Farid gajinya naik Jabatannya naik Farid lu juga yang bakal demen Udah cukup Mami pokoknya Lela malu Lu ngapain lu Eh Lela Kudunya lu berterima kasih sama gue Udah berjuang buat lu Buat laki lu Buat keluarga lu Malu lu Malu lu Malu lu Percuma nih capek-capek Gue bikin punik buat lu Lela Tumpu gue Lela Waduh Lela Woy Lela Ayo di luar Mami Tunggu Aduh Lela Woy Lela Masa dulu Umi 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 kenapa sih? Umi gak enak hati ya? Soal Mami Soeimah sama Lela Bukan itu Bi Terus? Lantas apa? Ya menurut Umi ya Bi Ya mungkin niatnya Mami Soeimah tuh baik Ingin memperjuangkan menantunya Tapi Kasian Lela loh Bi Umi yakin kok Lela itu Kalo misalnya ingin Farid itu naik jabatan melalui Abi Ya pasti kan Lela udah mintanya dari dulu-dulu dong Bi Ya juga ya Kasian Lela Kasian Lela Kasian Lela Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Mari Mari Iya Mang Damin Ini Rumah makannya Ayam bakar Ustadz Jakaria Enak Tapi juga Tuh Martabak spesialnya Mang Damin juga Enak juga Hehehe Iya 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 Makasih Mang Damin Umi Umi Pesanan ayam bakar saya udah jadi belum? Udah Buat dibawa pulangan ya Iya Makasih ya Umi Makasih Bi 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 Umi 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 Cing Toha mau pesen apa? Umi Umi Bikin kaget Umi Umi Ayam bakar 3 Ayam bakar 3 Ayam bakarnya 3 Nasi nya mau nasi uduk atau nasi biasa? Nasi biasa 3 Ayam nasi uduk deh Bi Oh iya Kalau gitu 2 biasa yang 1 nasi uduk Iya Minumnya? Teh manis anget 3 Iya 3 Umi Yaudah iya Sebentar ya Tunggu ya Iya Makasih Nang Teman isnya 3 Mang Damin Pesen martabak Boleh Berapa? Satu Buat tambahan lauk Oh Martabak telur apa? Nah iya Mang Damin Masa martabak manis bisa buat lauk Mang Damin bisa aja Yang biasa atau yang spesial? yang spesial aja siap nih ayam bakar nanti kalau sambalnya mau lagi bilang aja ya iya 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 mari ya dek iya makasih ya umi iya mari makan silahkan iya iya ustad kelihatannya cintuha ini mau menentap di kampung dulu ya oh iya ustad disuruh sama mpok katanya biar saudara pada ngumpul disini lantau aja si nelan yang tadinya tinggal di pamempek disuruh tinggal di mari di kampung dukun nih padahal ayah ini udah enak-enak di lampung tapi ya demi mpok ayah kemari oh gitu wah mulia banget hatinya cintuha ya yang namanya nyenangin hati orang tua itu kepalanya gede cing insya Allah ustad ngomong-ngomong ya cing kalau cintuha udah mau menetap disini ya ikut sholat berjamaah dong di masjid iya 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 ini juga udah ada rencana mau jamaah bareng di masjid tapi kita sholatnya sekarang pindah ke balai warga cing soalnya masjid kita kan lagi di renovasi tuh oh gitu ya ustad ya oh iya ustad oh iya ustad semisal nih ayah misalnya mau dagang bakso di mari izinnya ambis siapa ya oh kalau tanah ini miliknya mpb arshad ngomong aja ke dia kalau cintuha tuh mau nyewa tanah disini buat buka warung bakso terus nanti kita gabung disini bareng-bareng sama mandamin maksudnya ya kita pakai satu kasir aja kita masing-masing kan punya bon kontan tuh nanti yang dihitung tuh bonnya gitu oh gitu ya bagus itu tapi ustad semisal nih misalnya ayah udah dagang bakso di mari ustad sama mandamin kagak hape-hape nih iya kagak dong cing masing-masing orang kan udah ada rezekinya sendiri-sendiri terima kasih ustad kalo gitu ntar ayah buru-buru kasih proposal ke mpo soalnya kan mpo yang jadi penyandang dana oh gitu ya malah harus dihitung lain tuh cing terima kasih ustad ya ya ngantuや iya iya Records tinggal dulu ke belakang asuras fazay rom been in asura�at Gajah nih, Ping. Gajah. Nah, si bangun nih. Udah subuh. Oh, Maldi, ini masih ngantuk lu, Mang. Ngantuk, Ane. Ah, ngantuk, ngantuk. Tiba-tiba tadi lo tidur duluan. Mang, emang Ane tidur duluan. Tapi tidur ente kan lebih afdol dibanding Ane. Makanya lain kali kalau mau tidur tuh baca doa dulu. Udah, Maldi, Ane udah baca doa. Gak tau deh, tidur aneh kagak genek. Yaudah, ayo uruan. Ya, malah tidur lagi. Wey! Busubuhan gak? Gue tinggal nih ya. Ayo deh, Ming. Tunggu, 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 tunggu. Lo ngomong apa? Alah, bilang aja lo takut. Ditinggal sendirian. Ayo, Ming. Nah, mantep tuh. Baik, laun main ke taman duluan ya, Be. Oh, yaudah kalau gitu. Hati-hati, Wun. Jangan ngebut sepedanya ya. Beres, Be. Ya. Gila, laun duluan ya. Ya, hati-hati. Jangan tanggal ya. Ya, Om. Pelan-pelan, pelan-pelan, Wun. Eh, No. Gue penasaran deh, No. Penasaran gimana sih, Bang? Itu soal si Suti. Kok bisa tau-tau si Suti demen sama lo? Padahal kan selama ini kita tau kalo dia tuh anti banget, No. Gak mau deket sama lo. Ya kan? Ya, Bang. Di dunia ini tuh gak ada yang gak bisa, Bang. Sikap orang juga begitu nih ya. Yang tadinya musuh, bisa jadi temen. Yang tadinya marah, bisa jadi sayang. Yang tadinya apa tuh, benci, bisa jadi cinta. Ya begini nih adanya di dunia. Jawaban lo ribet banget, No. Belak-belak-belak begitu. Tapi gue terus terang aja nih, No. Iya. Gue ngerasa ada yang aneh, No. Kenapa Suti bisa tau-tau demen sama lo. Ya kalo itu sih ada tekniknya, Bang. Gue ngerasa ada yang aneh, No. Kenapa Suti bisa tau-tau demen sama lo. Itu. Ya kalo itu sih ada tekniknya, Bang. Tapi ini ya, nyongkasih tau. Tapi sama jangan bilang-bilang ke orang. Oh enggak. Gue gak bakal bilang-bilang ke orang. Tuh. Gue janji tuh, kayak orang-orang nih. Bener ya? Iya. Nah, jadi. Yah, gini loh Bang. Sebenernya di situ itu tak ngotisin juga, Bang. Mau rusin bagaimana maksud lo, No? Ya. Jadi begini nih Bang. Ceritanya nih Bang. Iki loh Mas. Si Bapak itu. Bapak kalo setiap nelfon Suti selalu nanyain soal jodoh. Soal pernikahan. Dan setiap kali Suti dijodohin sama Bapak, Suti selalu menolak Mas. Gitu ya, Tia Suti ya? Kalo menurut Mas Kirno, Mas Suti salah atau enggak ya? Tuh. Kalo, kalo menurut Mas Kirno sih, Aduh, Mas Kirno gak berani ngasih pendapat bener atau salah, Tia Suti. Soalnya gimana ya? Masalahnya tuh, posisinya Mas Kirno tuh sama kayak Tia Suti. Selalu aja ditanyain nikah-nikah gitu sama Bapak, sama Ibu. Oh gitu? Jadi Mas Kirno juga sering ditanyain begitu tau Mas? Iya tuh. Terus-terus jawaban Mas Kirno apa tau? Ya... Jawaban Mas Kirno ya... Ya sama kayak Tia Suti. Selalu menolak sih. Walaah, berarti kita senasib ya Mas ya? Nah, jadi begitu Bang ceritanya Bang. Nyong tuh bilang sama Dia Suti, Pura-pura senasib sama dia. Dan Nyong bilang tuh, Kalo orang tuanya Nyong juga desek-desek nyong buat nikah. Wah... Muka gila loh, bisa banget loh. Abis gimana Bang ya? Nyong tuh... Apa ya Bang? Bang tuh bingung cara ngedapetinnya Dia Suti tuh gimana dengan cara efektif gitu. Yang langsung enak. Hahaha... Bahasa lo efektif, efektif, efektif tuh. Kayak orang-orang di TV loh, bahasa lo. Efektif, efektif begitu. Abis gimana? Ya lagian juga sih Suti pake percaya lagi sama lo. Iya kan? Pake lo gak mau dijodohin sama orang-orang. Yang ada juga dari tampang lo nih. Cewek itu dijodohin sama lo yang nolak. Bukannya lo yang nolak cewek. Ya Allah Bang sampein kalo ngomong sadis banget Bang. Nyong tuh juga ya gak jelek-jelek amat begini kok ya. Nyong tuh cuma faktor nasib Bang. Iya gue tau, lo tuh gak jelek-jelek amat. Lo cuma jelek sekali. Ya jelek sekali sampein juga jelek. Kayak orang sama-sama jelek bilang celek. Marah. Enggak marah. Makasih enak ya. Mali, Mali. Iya man. Tolong tuh mangkok-mangkoknya beresin di sini. Oh iya iya iya. Waalaikumsalam. 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 Waduh. Sepi amat emang udah abis? Ya sepi, tadi terakhir tuh. Buburnya juga udah abis. Wah enak nih, langsung bisa istirahat. Ya biasa aja sih. Kadang waktu bisa lebih cepet kalo pagi abisnya. Kadang waktu juga kudu nunggu siang. Lo emangnya kita ini ke pagian wali? Iya man. Iya tapi kan enak bisa langsung nyantai. Iya secara logika gue juga kudu istirahat. Gue tugas dari malem ha. Iya lo Mal. Kudu cepet istirahat kalo kagak bisa tepar lo. Iya sih. Eh ngomong-ngomong kok ada gak? Ada ya? Kayaknya gak ada sih. Ada tuh katanya. Yaudah. Gue keren dulu ya. Lanjut, lanjut. Yaudah deh lanjut. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Duduk deh. Iya. Gimana? Udah jadi proposal ini? Udah pok. Makanya ayah dateng kemari. Ini proposal pengajuan dananya pok. Ntar gue pelajarin dulu ya. Ntar gue pelajarin dulu ya. Iya pok. Tapi jangan lama-lama emang pelajarinya ya pok ya. Hehehe. Lu emangnya mau ujian UN apa begitu. Begitu lama belajarnya. Kagak begitu amat kali. Iya pok. Kalo belajar untuk UN mah kudu serius ya pok ya belajarnya ya. Bener-bener gitu ya. Ngomong-ngomong lu udah dapet belum tempat buat jualan bakso-nya? Belum sih pok. Tapi ancar-ancarnya ini lokasinya deket rumah makannya sih itu Ustadz Yakarya. Ayah ayam bakar tuh. Ameh tempatnya martabak mandamin. Iya, 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 iya. Bagus tuh tempat tuh. Bagus tuh. Keliatannya bakal rame tuh. Iya. Bener-bener. Tapi lo udah tanya-tanya gitu apa minta penjelasan gitu dari Pak Ustadz bilang? Udah Alhamdulillah pok. Tinggal nanti ayah itu minta izin sama yang punya tanah untuk pake dan sewa. Untuk buka warung ini bakso. Bagus tuh. Artinya langkah yang lo ambil udah bener. Hehehe. Insya Allah pok. Nah sekarang gini ya ntar gue pelajarin dulu. Kalo udah selesai gue pelajarin ntar gue panggil lagi loh. Oh. Ya. Tentang ini. Tentang proposalnya. Oh. Yaudah pok. Kalo gitu ayah ya permisi pulang dulu ya. Gimana? Sudah kok buru-buru bener mau kemana. Iya pok. Si Aam lagi masak. Ntar kalo butuh ape-ape kan manggilnya A ya. Hehehe. Hehehe. Pan ada si Aami. Gak usah ditanya pok. Itu anak udah ngeloyor dari tadi pagi. Ngomongnya sih gak gak jauh-jauh. Tapi sampe sekarang juga udah balik apa belum? Sampai ayah kemari. Eh. Nyam sepeda dong. Siapa lu? Kalo kenal kaga apa main minjem peda aja. Ya lah. Prita amat. Boleh kaga. Nyam dulu. Anang lu siapa? Nek. Kenalin nih. Nama gue Amin. Anak Ecing Tokak. Lu siapa ya? Gue daun. Gue daun. Tunggu. 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 Tunggu.